Rahmatullahi wabarakatuh saya admin di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di UNESA kali ini kita akan membahas seputar saham yang mana nilai transaksinya itu sangat tinggi setelah video yang tadi kita sudah membahas seputar saham yang frekuensinya atau orangnya itu berdagang sangat rame terus volume juga sudah kami bahas ya silahkan cek saja di video sebelumnya di lihat di channel kami dan kami sudah mereview ya kali ini kita akan membahas seputar saham yang value atau nilainya itu paling besar ya paling jumbo-jumbo dan ini setelah HIAH itu turun ya kena sentimen dan hari ini kita akan membahas saham BPCA, BPRI, Bumi Arto, Adaro, PTBA, PMRI Telkom, TCPI dan juga ASI, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info kami akan berusaha mengupload video setiap hari ya untuk review teman-teman untuk trading untuk besok hari ya dan bagi kalian yang pengen direview silahkan tulis komentar kalian di bawah ya beli di area berapa dan bagaimana perkembangannya silahkan tulis saja di bawah kami akan mereview untuk kalian ya jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info ya seputar kabar terbaru dari channel ini oke langsung saja ke topik utama ya ingat pada dasarnya kami ini tidak mengajak kalian untuk beli atau menjual ya disclaimer on ya ingat bahwa praktiksi kami itu pasti berbeda dengan praktiksi kalian keputusan itu ada di tangan kalian kami hanya membedah secara atau mengedukasi membedah secara ilmu ya yang terjadi di sini ya langsung saja kita membahas saham yang pertama itu adalah saham BPCA ya saham BPCA ini bagaimana kalau kita lihat saham BPCA apakah menarik BPCA kalau kita lihat secara trendnya BPCA ini rentangnya ada di 8125 sampai 8579 yang dia ini masih set twist ya teman-teman tapi volume cukup tinggi bagaimana untuk tradingnya untuk saham BPCA ini kalian besok bisa andri di harga 8200 dan juga di 82225 untuk sellnya itu ada di 8349 dan juga di 8300 untuk saham BPCA ini saham BPCA ini adalah saham blue chip jadi untuk jangka panjang untuk saham yang seperti ini dan kalau misalkan untuk trading beli saja di arah sini dan jual cepat dan kalau kita lihat saham BPCA ini tadi itu yang jual jumlahnya sekitar 12.000 orang dan volume itu mencapai 856 dan nilai terhasilnya itu 714 dan ini yang mengakumulasi itu adalah RX BK ZB dan ini masih lemparan lemparan barang kalau kita lihat asing mulai akumulasi setelah 3 hari dia distribusi kalau kita lihat secara daily ini ya sampai beca ini seperti yang sudah kami review video sebelumnya atau kemarin ya sambil bisa ini sudah naik ya teman-teman setelah 3 hari dia dibawa turun dan ini rentangnya itu belinya disini dan kalau lihat di ini ya di harga 8.250 ya disini ya ini ada yang ngantri yang besar kan sesuai apaan dan ini ya di 28.200 juga antri paling besar tetap disini matas pasang disini dan target nya ini 8.349 disini disini kan disini ya itu untuk saham BPCA selanjutnya kita akan bahas saham BPRI bagaimana untuk saham BPRI ini kalau kita lihat saham BPRI ini cukup menarik setelah beberapa hari dia turun dia mulai ada sentimen untuk bangkit bagaimana untuk trading saham BPRI ini besok kalian tunggu saja di area 4.269 dan juga di 4.275 ya teman-teman dan untuk jangka pendeknya kalian bisa jual di area 4.330 dan juga di 4.339 ingat saham BPRI ini adalah saham untuk jangka panjang jadi kalian untuk invest ini sangat menarik untuk saham BPRI saat ini karena ada sentimen dan kalau kita lihat ini ya kalian bisa beli di area sini dan juga di sini ini mantul-mantul di sini dan kalau kita lihat stock price nya 4.280 ini banyak yang nantri di genjel 100.000 dan bitover nya ini 4 kali lipat hampir 4 kali lipat dan kalau kita lihat daily nya ini setelah beberapa hari dia turun terlalu kemarin dinaikkan hari ini turun lagi dan asingnya itu terus distribusi karena ada sentimen seperti itu untuk saham BPRI untuk hanya kita akan membahas saham bumi saham bumi sudah kami bahas juga di video sebelumnya namun kami akan mereview kembali di sini bumi ini masih sideways di arah 151 sampai di 179 setelah kemarin itu uptrend dia mulai sideways bumi ini ada peluang naik besok itu akan menguji gap up di 175 dan kalau kita lihat bagi kalian yang suka spekulasi trading cepat kalian besok boleh antri di 162 dan juga di 163 untuk jangka pendeknya ada di 169 dan juga 168 kalau kita cocokkan secara stock price ini di 162 di arah sini ini bitnya ini tebal 168 dan juga ini covernya ini yang jual dan ini ada yang yang nganjari juga jual di 172 dan kalau kita lihat secara asing ini masih akumulasi setelah 3 hari nah ini ekris bumi ini sudah naik 2 hari hati-hati ya teman-teman untuk saham ini untuk bumi ini yang berterasasi itu paling banyak 40.000 orang dan volumenya mencapai 36 juta dan di terhasilnya sekitar 605 juta untuk saham bumi ini selanjutnya kita akan membahas saham arto arto ini bagaimana iya untuk arto ini sudah beberapa hari dia itu turun terus menurut dia akhirnya itu naik ya dinaikkan kalau kalian itu ingin spekulasi untuk saham arto ini kalian besok boleh antri di 4.380 dan juga 4.437 untuk saham arto ini dan kalian bisa jual di area 4.940 dan juga di 4.830 kita harus cocokkan juga dengan stock price untuk saham arto ini kalau kita lihat asing ini distribusi telah kemarin akumulasi terus akumulasi besar dan kalau kita lihat daily dia sudah air berjilid dia mulai diangkat kembali kita lihat bitovernya ini hampir seimbang banyak bit yang ombong di 4.900 ini ganjalannya cukup besar biar tidak turun dan ini ada yang pengen take profit di 4.95 apa yang sudah saya simpulkan seperti ini kalian bisa lihat sama kan seperti itulah teman teman dan arto ini cukup banyak yang berjual 28.000 orang se-Indonesia dan ini volumenya itu mencapai 810 untuk saham arto ini dan untuk selanjutnya kita akan membahas saham adaru adaru ini dia itu ARB ya teman teman adaru adaru ini dia turun dia turun dia area itu masih set wish area di 3700 96 dan juga di 4248 adaru ini candle itu menarik sungguh menarik sekali untuk saham arto ini adaru maaf kalau pengen spekulasi baik kalian bisa andri di area 3850 dan juga di 3040 8040 untuk target yang apanya jadi 3920 dan juga ada di area 3950 untuk saham adaru ini saham adaru ini adalah saham untuk invest jadi big cap juga saham seperti ini kita harus setokan juga secara stock price untuk adaru bagaimana ini adaru ini di ganjel 380 maksudnya pada ganjel semua biar tidak turun dan ini untuk waktunya itu untuk naik untuk saham adaru dan kalau daily ini distribusi akumulasi kalau kita lihat asingnya asingnya ini yang terus distribusi karena ada sentimen untuk saham adaru ini untuk selanjutnya kita akan bahas saham PTBA PTBA ini iya dia ARB kenapa dia ARB karena ada sentimen karena sampai dia kena dampak ya dampak dari krisis dan sampai TBA ini bagaimana apakah layak untuk kalian trading jadi kalian itu ini dia mau set twist di area 3850 dan juga di 4500 dan setelah beberapa dia itu uptrend jadi dia itu mau tiktok seperti itu untuk saham PTBA ini kalau kita cocokkan kalian bisa antri besok ketika menari ini ada di 3900 dan juga di 3850 untuk saham PTBA ini untuk sel jangka pendeknya ada di 4000 dan juga di 4080 untuk saham PTBA ini kalau kita cocokkan secara stock price ini asing setelah beberapa hari dia itu akumulasi dia akhirnya itu distribusi untuk PTBA ini cukup besar sekitar 25 dan kalau daily ini turun naik turun untuk saham PTBA ini jual tech profit ada di area seperti ini untuk PTBA kita akan membahas saham BMRI atau Bank Mandiri ini cukup signifikan dia sudah naik 2 hari dan dia rentang yaitu set twist di area 9255 dan juga 9650 untuk saham BMRI ini teman-teman dan kalau kita lihat BMRI ini apakah layak untuk trading kan jadi kalian itu bisa antri di area 9350 dan juga di 9325 untuk selnya itu ada di 9500 dan juga di 9550 untuk saham BMRI ini saham Big cap BMRI selanjutnya kita akan membahas saham telkom telkom ini ada sentimen bahwa dia itu membeli di saham koto dia itu masih downtrend namun kalau kita lihat ini sungguh menarik dia sudah turun dua kali dia akan menguji support di area 4185 untuk saham telkom ini dan untuk targetnya ada di 4258 dan target mingguhnya jadi 4325 kalau dia misalkan dia itu naik untuk saham telkom ini dan kita harus cocokkan juga mengenai stock price untuk telkom ini bitovernya dua kali lipat ini di 4230 seperti apa yang saya sampaikan ini di gencel banyak yang ingin beli di sini dan di 4250 ini juga rame dan kalau kita lihat secara asing ini terus distribusi untuk saham telkom ini asing itu di bulan akhir ini akhir bulan akhir tahun ini mautas itu pengen mengamankan dananya dan setelah ini dia itu dailynya seperti ini teman-teman distribusi akumulasi dan distribusi juga untuk telkom nah ini kita akan membahas saham TCP ini bagaimana saham TCP ini cukup menarik dia volatilnya juga guyur-guyurannya itu rame sekali setelah dia itu nyentuh di area sini 8600 dia ditarik ke atas sampai 0,6 dan ini retailnya bagaimana untuk trading jangka pendeknya itu area 8649 dan juga di area 8617 untuk target sale-nya ada di 8800 dan kita harus cocokkan juga secara stock price-nya bagaimana TCP ini bitover-nya 19 sama 14% dan ini bitnya ngompong 9500 dan kalau kita lihat secara asingnya ini distribusi setelah beberapa distribusi dan akhirnya dia itu naik 0,6 kamu sudah mereview dan yang terakhir kita akan membahas saham AC bagaimana untuk saham AC ini AC ini dia downtrend namun dia membentuk sideways di area 6277 dan juga di area 6530 untuk saham AC ini kalau kita lihat untuk saham AC ini bagaimana kalian bisa in out atau trading di area 6250 dan juga di area 6272 untuk targetnya ada di 6402 dan juga di 6430 kita harus dicocokkan juga agar netizen itu cerdas ini tapi bisa lihat kita melihat dari grafik kita harus juga mencocokkan seperti ini teman-teman ini ada 6300 di area ini banyak yang ngantri dan juga di 6450 yang ngantri kan ini 6350 yang antri kan besar dan 6426 ini kepala empat kita kalau lihat dari AC nya terus disipusi untuk saham AC ini jadinya seperti ini dan siapa bandarnya itu ini ada YU CP CC dan KZ AK YU dan ini yang bermain pada hari ini dan jumlah orang itu mencapai 6.000 orang dan volume itu mencapai 426.000 dan dalam hasilnya itu mencapai 272.000 ya cita kalian yang belum subscribe silahkan subscribe kami akan mereview saham kalian kalian beli di area mana dan kami berusaha upload video ini terus menerus setiap hari silahkan subscribe channel ini jangan lupa jangan di skip biar kalian itu mudeng seperti itu terima kasih dari saya kalau biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh